Tim Alenia's Journey Uncover NTT kali ini akan menuju Kabupaten Timur Tengah Selatan atau yang biasa disingkat TTS. Kita akan ke Soe, disini kita akan mencari seorang guru, seorang kepala sekolah, namanya adalah Bapak Yeheskil Kase. Pak Yeheskil Kase ini sudah menjadi kepala sekolah untuk tiga sekolah. Kelas yang mereka pakai adalah kelas sementara, karena kelas yang benar sedang dibangun. Hari Sabtu kami kerja, saya tanggung makan, minum. Baru Bapak pun gaji habis kalau tanggung makan, minum semua. Ya, Tuhan ada jalan. Apa yang dikisahkan oleh Bapak Guru membuat kami terharu. Sungguh, apa yang sudah Bapak Guru baktikan selama 36 tahun ini, menjadi hal yang sangat menyentuh hati kami. Dari Soe, Ibu Kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, pagi ini kami akan mengunjungi Desa Boti. Kampung Boti ini, dia ini kerajaan. Ada rajanya juga. Raja Boti. Mama Raja mengajak kami untuk melihat-lihat kerajinan tenun khas Boti Dalam. Ini atasnya ikat, bawahnya bunga. Biasa satu kain tenun gitu berapa lama Mama prosesnya? Kalau kerdakil ompek itu sepat, itu tiga bulan. Tiga bulan? Iya. Dari mulai kapas. Mulai proses, Pak. Sekarang kita diundang makan. Hanya yang unik di sini kalau diundang makan, itu tamu saja yang makan. Tuhan rumah tidak. Uduh, mantap. Maaf, ini saya makan duluan. Saya makan ya. Sama kasih banyak. Hari ini, tim Alenius Journey Uncover NTT akan bergerak menuju Desa Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Kami akan berkegiatan bersama dengan tim dari Yayasan Pendidikan Astra, Michael D. Ruslim, atau yang biasa disingkat YPA-MDR. YPA-MDR membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan bantuan program pendidikan kepada 10 sekolah dasar. Program bantuan yang diberikan, antara lain penyediaan dan pembinaan tenaga pendidik dan pemenuhan, serta perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Di Amarasi Selatan, pakai begini. PERFORM. Seterap. Por awal. Perus. Seterap. Terima kasih.